Bagi masyarakat yang ingin mudik ke arah Solo atau Yogyakarta, kini tak perlu risau karena tol Yogyakarta-Solo sudah beroperasi. Pihak PT Yogyakarta-Solo Marga Makmur menyatakan tol ini siap dilintasi para pemudik yang akan menuju ke Yogyakarta atau Solo. Disebutkan bahwa tol fungsional ini berlaku mulai tanggal 15 April hingga 25 April. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Firda Ananda, wartawan Tribun Video. Selamat siang, Firda. Silakan dengan informasinya. Baik, terima kasih Rekan Siska dari studio. Saya sederhana melaporkan langsung dari Kelaten, Jawa Tengah. Tadi hari ini pada Kamis 13 April sudah dilakukan konferensi MERS dari PT Yogyakarta-Solo Marga Makmur yang merupakan kontraktor dari tol Yogyakarta-Solo. Dan hari ini sudah dibahas mengenai tol fungsional Solo-Jogyakarta yang nantinya akan berfungsi saat Kudik Lebaran 2023. Dan tadi kami diberi kesempatan untuk berintasi tol fungsional Jogyakarta-Solo, yang ini di seksi satu-satu, tepatnya daerah Kartasura, kemudian menuju ke daerah Desa Sawit atau Jalan Raya Sawit begitu. Dan nantinya tol fungsional ini akan berlaku mulai tanggal 15 April 2023 atau akhir tujuh lebaran 2023 dan juga nantinya akan berlaku hingga 25 April. Dan tribuner tol ini akan mulai buka pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore. Di pihak PT Yogyakarta-Solo Marga Makmur sendiri menyebutkan tol ini sudah siap 100% untuk dilintasi oleh para putih yang ingin menuju ke Jogja ataupun ke Solo. Dan tol ini nantinya akan dibuka sejauh 6 km dan sudah dipasang beton semua dan 4 km ruas jalannya nanti berbentuk beton ringgit dengan ketebalan sekitar 30 cm dan juga 2 km berbentuk beton ringgit atau penerasan dengan tebal sekitar 10 cm. Untuk ruasa Allah sendiri pada tanggal 15 April hingga hari hau itu nanti akan diperlakukan one way dari arah Kertasura persimpangan Kertasura menuju ke daerah Jalan Sawit atau tempatnya di Desa Karteguhan, Kejambatan Sawit, Kewatan Goyolali. Dan nantinya tribuner jika ingin pergi ke daerah Jogja, tribuner nanti dari arah Desa Karteguhan bisa melakukan diri dan kemudian nanti akan bertemu dengan Jalan Raya Jogja-Solo dan bisa melakukan kanan lagi untuk menuju ke daerah Jogja-Karta. Untuk hari hau sendiri sampai tanggal H plus 7 sendiri nantinya akan diberlakukan arah sebaliknya dari arah Desa Karteguhan sendiri kemudian menuju ke daerah Kertasura begitu tribuner. Untuk nantinya di daerah ini di res area A, nantinya di sepanjang jalur ini nantinya di titik B akan disiapkan seperti ambulans, kemudian ada toilet umum yang bisa tribuner sekundakan mungkin ingin beristirahat sejenak juga bisa di tempat tersebut. Demikian tekan Siska kembali ke studio. Baik, terima kasih berdaan Anda atas informasinya. Selamat petugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan penyataan dari Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga, Agus Setiawan. Satu lajur saja. Jadi, sebetulnya kalau nanti final-final untuk jalan tolannya ini kan dua lajur ya. Dua lajur dari Solo ke arah juga. Tetapi nanti untuk fungsional ini, itu kita arahkan bahwa kendaraannya akan lewat itu hanya hanya untuk satu lajur saja. Satu lajur. Jadi, satu kendaraan saja. Dan kita harapkan tidak ada susul-menyusul kendaraan. Jadi, ikut saja mengalir. Karena kan kondisi jalannya memang masih urus. Jadi, masih difungsikan satu lajur di satu arah yang dengan kapasitas taninya dua lajur ya? Betul, dua lajur. Jadi, sebetulnya ini seharusnya bisa untuk dua lajur. Tetapi di fungsional ini, kita hanya digunakan untuk satu lajur. Satu lajur, satu arah. Satu lajur, satu arah. Saya insya Allah. Jadi, sebetulnya sebelum ini kita rencanakan dari jauh-jauh hari itu sudah ada komunikasi antara ini-nya dengan polisian setempat dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa dari polisian ini berkata. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.